Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Untuk pelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang materi selanjutnya yaitu tentang pelantai atau dunia tumbuhan Coba perhatikan gambar berikut Pada gambar berikut ada tumbuhan hijau dan gambar berikutnya adalah gambar jamur Perhatikan perbedaannya Kemarin kita sudah membicarakan tentang jamur Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pelantai Berdasarkan gambar tersebut ciri-ciri pelantai atau tumbuhan Yaitu yang pertama adalah berklorofil Yang kedua Autotroph Selanjutnya yaitu merupakan multiseluler Selanjutnya yaitu eukaryotik Dinding selnya tersusun atas selulosa Dan yang terakhir yaitu menyimpan cadangan makanan Dalam bentuk zat tepung Atau amilum Berdasarkan ciri-ciri tumbuhan ini Jelas ada perbedaannya dengan ciri-ciri jamur Yang kemarin sudah kita pelajari Yang terutama yaitu pada jamur Tidak punya klorofil Tapi kalau pada dunia tumbuhan Ada klorofil Sehingga pada jamur tidak bisa melakukan fotosintesis Tapi kalau pada dunia tumbuhan Yaitu bisa melakukan fotosintesis Karena ada klorofil Pada materi pelantai atau dunia tumbuhan kali ini Yang pertama Ibu jelaskan yaitu tentang Briopita atau tumbuhan lumut Perhatikan gambar tumbuhan lumut atau briopita berikut ini Ciri-ciri tumbuhan lumut adalah Berukuran kecil dan membentuk koloni Berklorofil Gametovid merupakan fase yang lebih dominan Daripada fase sprofitnya Hidup di tempat lembab Atau basah yang terlindung dari cahaya matahari Merupakan tumbuhan talus Tumbuhan talus yaitu Tumbuhan Gimana tumbuhan tersebut belum punya Akar batang dan daun yang sebenarnya Kalau tumbuhan tersebut Belum punya akar batang dan daun sebenarnya Merupakan tumbuhan yang Atau disebut juga tumbuhan yang tidak berpembuluh Atau belum mempunyai pembuluh angkut yaitu silim dan fluim Bagaimana nanti cara mengangkut air dan Zat makanan Oleh tumbuhan lumut Nanti akan ibu tunjukkan pada gambar berikutnya yaitu tentang struktur tubuh tumbuhan lumut Sekarang coba perhatikan gambar berikut yaitu struktur tubuh tumbuhan lumut Pada gambar tersebut Tubuh tumbuhan lumut terdapat dua fase yaitu fase gametovid dan fase sprofit Tadi sudah dijelaskan pada ciri-ciri tumbuhan lumut Tadi sudah dijelaskan pada ciri-ciri tumbuhan lumut bahwa fase gametovid merupakan fase yang dominan Tubuh tumbuhan lumut selain tersusun atas fase gametovid dan fase sprofit Juga ada struktur tubuh yang lain yaitu rizoid Nah tadi sudah ibu jelaskan bahwa tumbuhan lumut belum punya akar batang dan daun yang sebenarnya Untuk pengangkutan air dan garam-garam mineral dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan lumut dilakukan oleh rizoid Karena pada tumbuhan lumut belum punya akar Setelah kita mempelajari tentang struktur tubuh tumbuhan lumut Coba perhatikan sekarang gambar tentang metagenesis tumbuhan lumut atau siklus hidup tumbuhan lumut Setelah tadi kita mempelajari tentang reproduksi atau siklus hidup tumbuhan lumut Berikutnya yaitu kita mempelajari tentang macam-macam tumbuhan lumut berdasarkan letak gametangiumnya Coba perhatikan gambar berikut ini Berdasarkan letak gametangiumnya Tumbuhan lumut itu ada dua macam yaitu lumut humut humut halus dan lumut heterot halus Lumut humut halus adalah Tumbuhan lumut di mana Anteridium dan artegoniumnya Terdapat dalam satu tubuh tumbuhan lumut Sedangkan lumut heterot halus yaitu Dimana anteridium dan artegoniumnya terdapat pada tumbuhan lumut yang berbeda Jadi ada dua jenis tumbuhan lumut pada lumut heterot halus yaitu Ada tumbuhan lumut yang mengandung anteridium saja dan ada tumbuhan lumut yang mengandung artegonium Karena waktunya sudah selesai maka burubia cukupkan sekian dulu Nanti pada pertemuan berikutnya ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi tumbuhan lumut dan peranan tumbuhan lumut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih